Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Kembali lagi dengan saya Trias Haprimita dalam headline news Harian POSKOTA Edisi Selasa 4 Mei 2021 Seperti biasa, rangkaian informasi-informasi menarik akan kami sajikan pada edisi kali ini Langsung saja kita mulai dengan berita yang pertama Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur DKI Anies Baswedan Meninjau pelaksanaan vaksinasi masal yang berlangsung di Mall Tamrin City, Jakarta Pusat Pelaksanaan vaksinasi masal tersebut menyasar setidaknya 500 orang Yang terdiri dari pedagang dan juga pegawai setempat Presiden Jokowi berharap pelaksanaan vaksinasi masal dapat menekan dan bahkan menghentikan penyebaran COVID-19 Dalam kesempatan itu pula, Jokowi terus mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Selanjutnya pemirsa Tentu kami punya informasi kriminal Rumah aktris sekaligus presenter Terry Putri di Satroni Rampok Barang-barang berharga miliknya yang berada di dalam berangkas raib di Jondol Mali Terry Putri menyebut isi dalam berangkas itu diantaranya dokumen-dokumen penting Perhiasan bernilai ratusan juta rupiah serta uang asing Akibat perampokan tersebut, Terry Putri mengalami kerugian yang ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar Sementara pelaku pencurian masih dalam pengejaran polisi Berita utama terakhir, pos kota masih punya informasi kriminal Polres Bogor berhasil mengamankan pria berlagak koboy yang menodongkan pistol kepada kurir online shop Aksinya yang tidak terima dengan barang pesanannya itu pun sempat viral di media sosial Kronologi kejadian bermula saat pelaku berinisial game membeli barang berupa sendal di sebuah online shop Saat pelaku membuka paket tersebut ternyata tidak sesuai dengan keinginannya Alhasil, bukannya membayar barang pesanannya itu, pria koboy tersebut justru menodongkan pistol ke arah kurir Akibat perbuatan kriminalnya itu, ia terancam 9 tahun penjara Nah itulah tadi beberapa berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi bisa langsung kunjungi website kami di www.poscota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poscota, edisi Selasa 4 Mei 2021 Saya Triasa Permita mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit ulur diri Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi dan selamat beraktifitas Ingat, tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Wr Wb